Intro Melihat sisa peninggalan kolonial Belanda pada sebuah bangunan gereja merah Wayang gedok sang perajin terus berusaha melestarikan kesenian tradisional Dan di segmen akhir, Batik Khas Kediri akan menjadi pilihan redaksi untuk menemani Anda sebelum beraktivitas Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Setelah menikmati masa libur lebaran, kini saatnya Anda semua kembali beraktivitas Dan tentunya dengan penuh semangat baru Kami akan mengadakan sejumlah informasi dan berita menarik lainnya untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yunaneva, inilah Kompas Kediri selengkapnya Saudara jejak peninggalan kolonial Belanda masih bisa ditemukan di kota Kedir, Jawa Timur Salah satunya adalah gereja merah Selain tetap ada fungsinya sebagai rumah ibadah, gereja yang dicat dengan warna merah bata pada bagian luarnya itu Saat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi anak muda Saudara berbicara mengenai tempat bersejarah Tentu tidak hanya situs, candi dan juga monumen Tetapi juga tempat ibadah Nah di Kediri Jawa Timur ini ada sebuah gereja yang berusia lebih dari 100 tahun Dan menjadi salah satu cagar budaya di tanah air Seperti apa sih gereja ini? Ikuti penelusuran saya Gereja Merah Begitulah sebagian besar warga kota Kediri Jawa Timur Menyebut gereja protestan di Indonesia bagian barat GPIB Manuel ini Meski sudah berusia lebih dari 100 tahun Gereja ini masih berdiri kokoh Sebagai langkah awal pembangunan gereja Untuk jumat protestan di kota Kediri dan sekitarnya Warna cat merah bata ini cukup menarik minat siapapun Yang melewati jalan KDP Selamat Kota Kediri GPIB Manuel Kediri dibangun oleh orang-orang Belanda Pada tahun awal abad ke-19 Momentum tersebut tertuang melalui penanda tanganan Dominus Atau pendeta J.A. Bluwers Pada sebuah prasasti 21 Desember 1904 Kemegahan bangunan gereja Yang tampak dari luar Juga dibarengin wansa sakral Ketika memasuki bagian dalamnya Setiap langkah Akan membawa siapapun Yang beribadah di tempat ini Seakan dibawa ke masa lampau Bagaimana tidak Bagian dalam gedung gereja Masih dipertahankan keasliannya Mulai jendela Tangga Mimbar Hingga ornamen bangunan Meski demikian Ada sedikit renovasi Yang dilakukan pihak gereja Setelah menyesuaikan kondisi Dan kebutuhan jemaat Seperti pemasangan si bol salib Posisi mimbar Meja perjamuan Dan bangku untuk majelis Jadi masih ada 85% Setelah penelitian kemen 85% yang masih hasli Untuk catnya ini ada dua alasan Yang pertama Warna merah itu untuk mengingatkan kita Kalau batu bata yang digunakan Untuk gedung ini Yang dibangun untuk gedung ini Itu pakai batu bata merah Itu yang pertama Alasan pertama Alasan kedua ya Untuk mengaburkan warna Lumut di tembok Samping kanan kiri Kini pihak gereja Tak hanya membuka tempat ini Untuk jumlah protestan Yang akan beribadah pada hari minggu Tetapi juga untuk umum Masyarakat luas Diperbolehkan masuk kawasan ini Untuk berfotoria di halaman gereja Tanpa dipungut biaya Gereja merah dibuka setiap selasa Hingga sabtu Mulai pukul 9 hingga 4 sore Jumlah pengunjung pada hari kerja Diperkirakan 50-an orang per hari Sedangkan pada akhir pekan Dan hari libur Bisa mencapai 70-an orang Yang kebanyakan adalah para pemuda Untuk lewat sih sering Cuma untuk masuk ke halaman gereja Baru kali ini Tahu gereja ini dari mana? Dari banyak sih Dari teman Kadang lewat lihat Kok unik ya gereja ini Gitu Belum pernah mbak Baru pertama kali Tapi disini ngapain aja? Ya foto-foto Jalan-jalan aja Menyandang status sebagai Salah satu cagar budaya di tanah air Pihak Majelis Gereja Merah Berupaya menjaga Kelestarian bangunan Berkapasitas 200 orang ini Dengan melakukan perawatan Termasuk pada Salah satu asetnya yang bersejarah Yakni sebuah alkitab Berbahasa Belanda Yang ditulis pada September 1867 Saudara dari balkon GPIB Manuel Kota Kediri ini Bisa kita lihat bahwa Ornamen-ornamennya Dibiarkan asli Seperti awalnya Ketika para misioneris Belanda Mendirikan gereja ini Dan tentunya Gereja Merah ini Wajib untuk kita pertahankan Pestariannya Agar kelak bisa dinikmati Anak cucu kita di masa depan Luana Yunan Eva Reza Akwila Kompas TV Kediri Jawa Timur Saudara kuliner pecel Biasanya identik Disajikan dengan nasi putih Serta nekalauk dan rempeyek Namun di Kediri Jawa Timur Makanan pecel justru disajikan Dengan punten Sebagai pengganti nasi Seperti apa pecel punten itu Berikut liputannya Warung pecel punten ini Terletak di desa Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur Sejak buka pukul 7 pagi Nggak 5 sore Warung ini selalu ramai Dikunjungi pembeli Setiap harinya Yang membuat pecel Kuliner selalu tertarik Mencicipi hidangan Di warung tersebut Adalah penyajiannya Berbeda seperti pecel pada umumnya Di warung milik Samsudin ini Pecel disajikan dengan punten Sebagai pengganti nasi Punten sendiri adalah Olahan beras Dicampur dengan santan Yang telah dikukus Alasan pembelian punten Sebagai pengganti nasi Merupakan resep tulunan Dari keluarga pemilik warung Nah kalau pecel punten itu gini Mbak Pecel punten itu pakai kerupuk Pakai kulup Pakai punten Punten itu dari nasi Ditebel Kasih kelapa Kasih kelapa Selain itu untuk menambah cita rasa Pemilik warung memadukan pecel punten Dengan kerupuk pasir Paduan sensasi gurih dan renyah Membuat pecel punten ini Menjadi favorit Para pencinta kuliner Tidak hanya dari kediri saja Pecinta pecel punten Juga berasal dari luar kota Di Jawa Timur Mereka selalu menyempatkan Untuk menyantap Nikmanya pecel punten Bila berkunjung Ke kota kediri Majokerto Sudah Yang ketiga kali Kalau gak empat kali Ya beda sih Beda dari yang lain Kan biasanya pakai nasi Ini pakai punten Ya cari yang beda lah Enak kok Tak hanya pecel punten Di sini juga terdapat Sejumlah makanan khas pedesaan Antara lain nasi jagung Jenang, sawut, dan tiul Juga ada es kelapa muda Yang menyegarkan Sebagai hidangan penutup Tidak butuh merogoh kocek terlalu dalam Cukup dengan harga 5.000 rupiah Para pengunjung sudah bisa menikmati Seporsi pecel punten Dengan menu sederhana Dan harga terjangkau Pemilik warung mampu menjual Lebih dari 300 porsi pecel punten Setiap harinya Sementara itu Yang tidak kalah menariknya Dari berkunjung ke pecel punten Adalah sapaan akhir Para pedagangnya Dengan kompak Mereka selalu mengucapkan Benjeng berkimalengge Yang artinya Besok kesini lagi ya Dengan sapaan tersebut Menurut penjual berharap Para pembeli bisa datang kembali Untuk menikmati pecel punten ini Luana Yunaneva Reza Akwila Kompas TV Kediri Jawa Timur Dan saudara Lestarikan kesenian tradisional Seorang perajin di Kediri Terus berusaha memproduksi Wayang gedok Seperti apa yang tersebut Informasinya akan kami sajikan Dan usai jadinya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe